Hai Assalamualaikum guys jumpa kembali di channel saya Nurtohi teknisi di sini saya akan berbagi tutorial cara ngeriset HP HP yang lupa pola jadi gini ini dapat apa rumah tetangga ya tetangga saya itu ngasih HP yang menyervis lah ya eh dia lupa pola gitu loh lupa pola nah ini Android Max ya Android Max 4G LED ya enggak tahu tipe berapa yang pasti ini lupa pola gitu loh enggak bisa diapa-apain dan karena lupa pola gitu loh ini enggak tahu dia juga lupa pola jadi otomatis ya Hai susah untuk bukanya jadi gini guys cara untuk mereset ya mereset HP kembali normal biar polanya juga enggak minta lagi cara meresetnya gampang guys mudah banget dan enggak lama kok jadi kalau kalian punya HP yang jangan lupa pola ya otomatis gampang guys caranya Oke guys jangan lupa untuk subscribe like comment dan bagikan videonya ya guys dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video konten terbaru dari saya guys Oke kita lanjut videonya langsung guys untuk membagikan video ini kepada kalian karena sangat bermanfaat kebanyakan orang lupa pola atau dibikin pola tapi dia itu enggak tahu polanya apa gitu loh akhirnya lupa Oke guys sekarang kita matikan dulu HPnya nih matikan oke ya ini tipe HPnya Android Max ya setelah sudah mati kita tekan tombol volume atas ya guys ini volume atas yang ini volume bawah ya pertama kita tekan tombol volume atas dulu dan kita tekan tombol on off ya oke ini lihatin guys ini tutorialnya guys oke setelah udah muncul kita lepas semua ya ini adalah cara mereset ya mereset pabrikan ya mereset pabrikan ya guys ini nanti munculnya semacam ini guys ya setelah udah muncul gini guys setelah tadi udah ditekan tombol volume atas dan tombol on off ya udah tekan kita pilih di bagian web data ya web data ya web data atau victory reset untuk kebawah ya untuk geser kebawah kita gunakan tombol volume bagian bawah guys oke ini guys contohnya kita tekan tombol bagian bawah volume bagian bawah ya oke kita pilih kita pilih ini guys ya ini terus kita klik bagian on off nya ya oke kita klik bawah lagi volume bawah tekan tombol yes ya pilihan yes ya dan kita tekan tombol on off oke nah disini otomatis akan reboot mati sendiri guys jadi tunggu sampai kemunculan ini ya ini lagi format data format victory ya biar finish biar selesai dulu guys dengan sendirinya HP nanti akan reboot ke sistem Android yang tadi dan Anda harus bikin Gmail baru bikin tampilan tampilan HP nya juga seperti baru lagi gitu loh guys ini sampai tertulis sukses ya suksesful ya ini masih dalam tahap proses untuk videonya ini semoga bermanfaat buat kalian jadi kalau kalian punya Android yang lupa pola ya entah Samsung entah apa itu pakainya kayak gitu aja guys nah ini masih dalam proses tunggu ya selagi kita bisa mencoba silahkan dicoba kalau bawa ke kontor kisaran antara 70 atau 50 guys ya disini kita bisa manfaatin dengan pengetahuan ini semoga bermanfaat buat kalau kalian jarang meresetnya guys oke disini ada tertulis data wibu complete oke guys nah maka secara otomatis akan reboot ke tampilan Android Mac yang semula ya ini agak lama ya guys maaf ini oke setelah ini guys kita pilih reboot system ya kita klik bagian tombol bawah ini on off di reboot system oke no nah otomatis akan kembali ke reboot andromax tipe ini ya andromax 4G LED ya oke ini lagi sistem reboot maaf kalau emang agak lama ya emang posisinya lama guys tapi bisa bermanfaat buat kalian yang lupa pola lupa sandi atau lupa gmail itu caranya kayak gini guys ya sampai tertulis ada tulis complete atau sukses ya oke guys hmm ya guys nih jadi jangan ditangkan-tangkan dulu selagi masih proses ya nah ini sudah mati sendiri dan reboot ke andromax 4G LED ya ini secara otomatis akan muncul kayak gini guys guys dan untuk tampilan berikutnya itu seperti baru lagi dengan bahasa Indonesia dengan minta akun gmail baru atau pakai gmail yang lama itu tampilannya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian eh semoga video ini juga bisa jadi sarana untuk perbaikan cara mereset HP ya yang lupa pola jangan lupa untuk subscribe dan komen ya guys di channel saya Nur Tohi Teknisi dan bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video konten terbaru dari saya guys ya oke guys ini ini ya agak lama emang ini karena lamanya karena lagi repot guys nah ini guys ini tampilan yang sudah di reset pabrikan ya dengan sistem reset tiga jari ya oke kita mulai dengan bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia kita mulai ya oke terserah mau pakai yang mana ini simpan aplikasi data atau mulai baru oke kita mulai baru lagi ya guys kita gunakan jaringan ini guys wivi ya biar terkoneksi kita pilih untuk oke tampilan aja nah ini guys ini saya masukkan password wivi saya sendiri ya pacara 2 oke guys kita sambungkan disini secara otomatis akan tersambung guys ya oke nah kita tinggal naik-naik aja ya ini sedang untuk jaringan sistem nah ini sudah tersambung di jaringan wivi case nya ya sudah kondisi hp udah normal kembali ya tanpa harus menggunakan pola lagi atau minta password atau pola gmail itu aja guys untuk tutorialnya sebuah cara memperbaiki atau cara reset hp andromax ya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian guys oke 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 oke